Pemda D.I.E. memastikan bahwa proses relokasi pedagang Kaki 5 yang biasanya berjualan di kawasan Malioboro dimulai pekan depan. Hingga saat ini, sedikitnya ada 1.800 pedagang yang terdata untuk menempati spot berjualan baru, yakni di ex-kantor Dinas Fadiswata dan ex-bioskop Indra yang juga masih berada di kawasan Malioboro. Sekda D.I.E. Kadarman Tabaskara Aji mengungkapkan saat ini PKL tengah menentukan skema penonton lapak yang akan ditempati. Proses pembelian lapak tersebut diserahkan kepada masing-masing paguyuban pedagang. Aji mengatakan, relokasi dilakukan setiap bertahap mengingat jumlah PKL yang dipintah mencapai ribuan. Dia pun meminta PKL untuk tidak mempersoalakan proses relokasi tersebut. Pasalnya, Pemda D.I.E. akan berupaya untuk menjamin kenyaman para pedagang. Pemerintah tempat juga akan menambah senyum fasilitas selain lapak PKL seperti toilet ke working space hingga tempat parkir untuk menukung ases pengunjung. Aji juga berjanji untuk selalu mendengarkan kebutuhan dan permintaan para pedagang yang terdampak relokasi. Permintaan itu bisa disampaikan melalui paguyuban-paguyuban yang mewakili PKL. Kepala di Sub D.I.E., Nimbada Diwanti D.I.E. menambahkan, Pemda D.I.E. tengah mengoptimalkan keberadaan kantong parkir yang dapat digunakan PKL untuk membawa logistik. Lahan parkir tersebut berada di daerah Beskalan atau di sisi utara X-Bioskop Dindra. Adapun kapasitas lahan parkir sekitar 375 sepeda motor dan 19 mobil. Selain lahan parkir di Skalan, Pemda juga menyiapkan lahan parkir di daerah Ketandang, kawasan tersebut sebelumnya merupakan X-Kampus OPN dan Akindo. Lebih jauh, Mada memastikan sistem giratori akan tetap berjalan di kawasan Malioboro sehingga arus luar lintas di kawasan tersebut tetap berjalan seperti kondisi saat ini.